Bagaimana suasana simulasi penanggulangan webah kolera di pos lintas batas negara di Mata Ain, Kabupaten Belu yang digelar Kementerian Kesehatan, dengan Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa atau Lakespra, Dinas Kesehatan, TNI Angkatan Udara, serta Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Belu. Simulasi dengan tema penanganan kejadian penyakit kolera lintas batas negara melibatkan kurang lebih 150 orang peserta yang terdiri dari personel TNI Polri, staf BNPP PLBN Mata Ain, dan unsur CIKS PLBN Mata Ain. Simulasi dengan tema penanganan kejadian penyakit kolera lintas batas negara melibatkan kurang lebih 150 orang peserta yang terdiri dari personel TNI Polri, staf BNPP PLBN Mata Ain, dan unsur CIKS PLBN Mata Ain. Simulasi ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan seluruh pihak, karena penyakit kolera masuk kriteria penyakit karantina yang mewabah. Simulasi ini juga sebagai pembelajaran untuk deteksi dini penyakit baru, serta kenaikan tren kasus penyakit dengan konfirmasi laboratorium. Hari ini kita simulasi untuk kejadian penyakit kolera yang berpotensi jadi wapak di Kabupaten BNPP. Kita harus memberikan perhatian terhadap ini dan dengan simulasi. Tadi kita tahu kekurangan kita di mana, kesiapan kita seperti apa. Oleh karena itu, terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan semuanya. Simulasi ini juga dilakukan agar petugas masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan kolera memahami cara penanggulangannya. Lius Ikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!